Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes Nah anak-anakku di pagi hari ini Kita masih bertemu lagi dengan Bu Widia Alhamdulillah di kesempatan Hari ini kita masih dipertemukan lagi dengan Bulan Suci Ramadan Nah di Bulan Suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan penuh berkah Nah tentunya anak-anak senang kan? Nah sebelum kita belajar bersama-sama Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajari hari ini bisa bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Coba ayo anak-anak Sikap manis Kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udhu billahi minas syaitanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawm Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-ladina an'amta alayhim Wairil maghdub alayhim walabdallin Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin Nah kita lanjut dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidakni ilma Warzukni fahma Amin Anak-anakku yang soleh-soleha Di hari Senin ini Bertemu lagi dengan Bu Widya Nah di hari Senin ini Bu Guru akan mengajak anak-anak Yaitu menghafal Menghafalkan niatnya Puasa Ramadan Nah sebelum menghafalkan niatnya Puasa Ramadan Anak-anak di rumah puasa pandak Nah anak-anak tentu berpuasa kan Nah artinya puasa itu sendiri apa anak-anak Puasa itu artinya Menahan diri dari rasa dahaga dan lapar Atau lapar dan dahaga Serta melatih kesabaran kita Melatih kesabaran dari rasa apa anak-anak Dari rasa marah atau menangis Nah itu semuanya tidak boleh Nanti kalau anak-anak misalnya Di rumah menangis Atau marah-marah Atau minum Nah nanti puasanya bisa menjadi Batar Nah yuk anak-anak coba sekarang Didengarkan Bu Guru Bu Guru akan mengucapkan Niatnya puasa Ramadan Nah anak-anak mendengarkan Terlebih dahulu Nanti anak-anak menirukan di rumah ya Coba yuk diperhatikan Niat puasa Ramadan Bismillahirrohmanirrohim Nawaitu Sawmaghuddin An-Ada'i Fardisahri Romadona Hadihi Sanati Lillahi Ta'ala Artinya Saya niat puasa esok hari Menunekan Fardu Romadon Tahun ini karena Allah Ta'ala Bisa kan anak-anak Coba Bu Guru ulangi lagi ya Niat puasa Ramadan Niat puasa Ramadan Nawaitu Sawmaghuddin An-Ada'i Fardisahri Romadona Hadihi Sanati Lillahi Ta'ala Artinya Saya niat puasa esok hari Menunekan Fardu Di bulan Ramadan Tahun ini karena Allah Ta'ala Amin Nah tugasnya ini Nanti jangan lupa Di voice note Dan dikirim Di grupnya Masing-masing Bisakah kan anak-anak Tetap semangat Anak-anakku yang pintar-pintar Di hari Senin ini Di matahari kedua Yaitu Anak-anak tugasnya Menghubungkan kata Dengan gambar Yang tepat Nah disini ada tulisan Gunung meletus Yang kedua Banjir Yang ketiga Tanah longsor Keempat kekeringan Nah disini ada Gunung meletus Nah disini kita cari Gunung meletus itu yang mana Nah kita tinggal Menarik garis disini Nah kalau sudah Yang kedua apa Yang kedua Yaitu Banjir Nah banjir itu yang mana Anak-anak Nah kita lihat gambarnya Nah kita tarik garis Lagi disini Nah Terus yang ketiga Tanah longsor Nanti kita cari Nah yang keempat Kekeringan Nah kita cari Dan kita Tarik garis lagi Bisa kan anak-anak Anak-anakku Di materi ketiga Yaitu Nanti anak-anak Mewarnai Gambar I love Ramadan Nah disini nanti Sama guru sudah disiapkan Gambarnya Nah ini gambarnya Nanti anak-anak Tinggal Mewarnai Kalau mewarnai Jangan sampai Apa Jlemret Ya anak Gak boleh sampai keluar garis Atau apa Jadi kalau mewarnai Harus Yang rapi Nah anak-anak Tentu nanti bisa Nah Bisa kan anak-anak Anak-anak Nanti jangan lupa Di materi pertama tadi Yaitu Membaca Niat puasa Nah untuk niat puasa Nanti anak-anak Cukup di Voice note Dan dikirim Di grup Masing-masing Dan untuk materi kedua Yaitu Menghubungkan gambar Menghubungkan gambar Yang tepat Dan yang ketiga Materi ketiga Yaitu Mewarnai I love Ramadan ini Nah materi kedua Sama ketiga Nanti cukup Di foto Dan dimasukkan Di link Masing-masing Nah jangan lupa Dikerjakan ya anak-anak Tetap semangat Nah anak-anakku yang soleh-soleha Setelah belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat Ayo anak-anak Sikap manis Kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udhu billahi minas sayitani rojim Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anakku tetap semangat ya untuk belajar dari rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh